Assalamualaikum Wr Wb Di video kali ini kita akan compare atau menjejarkan antara Samsung A03s dengan Samsung A03 yang baru rilis beberapa minggu yang lalu Di sini kita akan cari tahu kira-kira apa saja perbedaan yang dimiliki keduanya dan kalau misalnya mau beli, kira-kira mending beli yang mana? Samsung A03s atau mending Samsung A03 saja yang lebih terbaru dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya Untuk yang pertama, kita akan membahas dari segi desainnya terlebih dahulu Tapi buat kamu yang belum tahu, di sini Samsung A03 hadir dengan 2 varian yaitu RAM 3x32GB dijual dengan harga Rp 1,5 jutaan dan ada juga varian 4x64GB yang dijual dengan harga Rp 1,7 jutaan Sedangkan untuk Samsung A03s hanya memiliki 1 varian saja yaitu RAM 4x64GB dijual dengan harga Rp 1,7 jutaan juga Oh iya, di sini biar adil, untuk Samsung A03 yang akan kita compare adalah varian RAM 4GB karena harga yang ditawarkan sama dengan Rp 1,7 jutaan Kalau untuk urusan desain dan tampilan, kedua hape ini tidak terlalu banyak memiliki perbedaan Keseluruhan bodi berbahan bolikarbonat atau plastik dengan finishing cover doff dan bertekstur Lalu di bagian belakang, sama-sama cuma ada framing kamera dan logo Samsung di bagian bawah Namun bedanya, framing kamera Samsung A03 lebih kotak dan hanya menampung 2 lensa kamera Sedangkan di Samsung A03s memiliki triple kamera belakang Kalau untuk dimensi bodinya, kedua hape ini kurang lebih sama saja Mulai dari panjang, lebar, berat dan ketebalan bodinya Di sini yang bikin beda, untuk Samsung A03s sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari atau fingerprint Dan untuk power chargernya sudah menggunakan USB Type-C Sedangkan untuk Samsung A03, di sini belum dilengkapi dengan sensor sidik jari Dan untuk power chargernya masih menggunakan port micro USB Lalu untuk tampak depan atau layar, kedua hape ini ternyata juga sama saja Mulai dari ukuran layar, resolusi sampai jenis panel yang digunakan Samsung A03 dan A03s memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch Dengan resolusi yang masih HD+, 720 x 1600 pixel Untuk panel layar, keduanya menggunakan panel PLS TFT LCD Dengan reverse light cuma 60Hz saja Alhasil, untuk masalah kontras dan saturasi warna, keduanya terlihat sama saja di sini Tidak ada perbedaan yang signifikan Karena memang resolusi dan panel yang digunakan sama saja Tapi yang jelas, walaupun hanya menggunakan panel layar PLS TFT Untuk kontras dan warna yang dihasilkan sudah cukup baik menurut saya Gambar masih terlihat tajam dengan saturasi warna yang bisa dibilang masih cukup berani Digunakan buat nonton, warnanya juga masih enak dan berasa nyaman di mata Untuk responsif sentuh layarnya juga sudah oke Dari segi desain, itu saja sih intinya Kedua HP ini memiliki banyak kesamaan Tapi Samsung A03s tetap sedikit lebih unggul menurut saya Karena port charger yang sudah tepsi dan dilengkapi dengan sensor sirik jari atau fingerprint Lalu untuk urusan spesifikasi, keduanya juga dibekali dengan kapasitas yang sama 4x64GB Dan masih bisa ditambah dengan microSD up to 1TB Jika memori internalnya kurang besar Untuk jenis chipset yang digunakan, di sini baru berbeda Samsung A03 menggunakan chipset lebih terbaru Yaitu Uni SoC T606 Octa-Core 12nm Dengan GPU support Mali-G57 Sedangkan untuk Samsung A03s, di sini menggunakan chipset yang lebih jadul Yaitu Mediatek Helio P35 Octa-Core 12nm Dengan GPU support PowerVR GE8320 Lalu kalau untuk baterai dan daya tahan Kedua HP ini sama-sama dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000mAh Dengan kecepatan isi daya yang juga sama Cuman 7,8W Dan belum support face charging Jadi isi daya di kedua HP ini butuh waktu yang cukup lama 3 jam lebih dari kondisi 1-100% Sedangkan kalau untuk masalah persensoran Di kedua HP ini ternyata juga sama Karena sensor yang disediakan sangat minim Sensor penting seperti giroskop dan magnet tidak ada Alhasil, HP ini tidak bisa digunakan sebagai kompas Atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat Dan yang jelas, untuk main game yang membutuhkan sensor di giroskop Kurang nikmat pastinya Sedangkan kalau untuk urusan UI atau operating system Ternyata kedua HP ini berjalan di versi UI yang juga sama Yaitu Android 11 basis 1 UI Core 3.1 Yang dimana kalau untuk urusan user interface Saya no complain di sini Karena keduanya sudah memiliki tampilan UI yang cukup menarik Untuk di kelas harga 1 jutaan Simple dan sangat mudah dipahami Tapi tidak cukup di situ saja Fitur penting seperti ketuk dua kali untuk on-off Smart panel, multi-window, dan dual messenger sudah ada di kedua HP ini Jadi makin mantep pastinya Lalu untuk urusan performa gamingnya Kedua HP ini saya coba buat main game PUBG Mobile Tapi ternyata setting grafik yang dihasilkan cukup berbeda Untuk Samsung A03 mampu menghasilkan setting grafik hingga smooth high Balance high dan mentok sampai HD high Sedangkan untuk Samsung A03s menghasilkan setting grafik yang lebih rendah Hanya smooth high dan mentok di balance medium saja Untuk performa gamingnya juga demikian Dari apa yang saya rasakan Jujur lebih enak dan lancar di Samsung A03 Dibanding Samsung A03s Untuk fan drop atau delay tentu masih ada di kedua HP ini Tapi untuk Samsung A03 berasa lebih stabil dan lebih playable menurut saya Ini dikarenkan chipset Uni SoC di Samsung A03 lebih powerful Dibanding chipset Mediatek yang ada di Samsung A03s Lalu saya coba tes buat main game yang lebih ringan Seperti Mobile Legends Ternyata juga sama Setting grafik yang dihasilkan juga berbeda Untuk Samsung A03 bisa sampai setting grafik ultra Sedangkan Samsung A03s hanya mentok di setting grafik high saja Untuk performa gamingnya juga demikian Dari apa yang saya rasakan selama pengujian Samsung A03 berasa lebih lancar dan playable Dibanding A03s Pokoknya untuk urusan spesifikasi dan performa Jujur saya lebih memilih Samsung A03 dibanding A03s Karena chipset yang lebih powerful dan GPU yang juga lebih optimal Jadi saat digunakan untuk main game juga berasa lebih playable Dan untuk poin yang terakhir disini kita akan membandingkan dari sektor kameranya Untuk Samsung A03 disini hanya dibekali dengan 2 lensa kamera belakang Yaitu ada 48MP kamera utama dan 2MP kamera bokeh Untuk kamera selfie nya sebesar 5MP Sedangkan di Samsung A03s sudah dibekali dengan 3 lensa kamera belakang Yaitu ada 13MP kamera utama, 2MP kamera bokeh dan 2MP kamera makro Untuk kamera selfie nya sama dengan A03 sebesar 5MP Disini untuk urusan megapixel kamera Kedua hape ini memiliki kelebihan masing-masing Samsung A03 unggul dari megapixel kamera utama yang lebih besar 48MP Sedangkan untuk A03s unggul dari jumlah lensa yang lebih banyak Lalu untuk urusan fitur kamera yang ditawarkan Ternyata di kedua hape ini kurang lebih sama Selain foto dan video disini cuma ada foto potret atau bokeh Dan di bagian lainnya masih ada foto profesional Foto panorama, foto makanan dan hyperlapse Yang sedikit bikin beda untuk Samsung A03 sudah dilengkapi dengan foto mode malam Sedangkan A03s belum ada Kalau untuk hasil kameranya lebih bagus mana Kamu bisa lihat dan koreksi dari hasil yang sudah saya tampilkan Untuk kamera belakang walaupun di atas kertas Samsung A03 lebih unggul Tapi ternyata untuk hasil jabatan gambarnya terlihat 11-12 Tidak banyak perbedaan Karena pada dasarnya kamera 48MP di Samsung A03 Bukan membuat foto jadi bagus banget Tapi lebih ke resolusi atau ukuran foto yang lebih besar Jadi saat dicetak tidak terlalu pecah Kalau lensa utamanya sih cuma 12MP Tapi berlaku kelipatan dikalikan 4 Makanya jadi 48MP Jadi kalau hanya dilihat dari gambar seperti ini Nampak tidak ada perbedaan yang signifikan Tapi saat dicetak baru kelihatan Kalau hasil jabatan gambar dari Samsung A03 lebih tidak pecah Dan mampu dicetak dengan ukuran yang lebih besar Lalu untuk kamera depan atau selfie-nya Jujur terlihat benar-benar sama saja disini Tidak ada bedanya Karena besaran megapiksel yang digunakan juga sama Cuma 5MP Untuk hasil jabatan kamera depannya Jujur saya kurang suka Karena gambar yang kurang tajam Banyak noise dan warna yang terlalu putih atau pucat Jadi solusi terbaik Kalau mau foto selfie yang lumayan Saat selfie harus di luar ruangan Dan di kondisi cahaya yang cukup Pokoknya disini saya tegaskan Kalau kamu doyan selfie Kedua hap ini kurang cocok buat kamu Dari semua poin yang sudah kita bahas Kalau ditanya lebih bagus mana Jujur kedua hap ini sudah sama-sama bagus Lalu kalau ditanya unggul mana Kedua hap ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Disini intinya Samsung A03s menawarkan desain yang lebih cakep Serta kekinian Karena port charger sudah type C Dan dilengkapi dengan sensor sidik jari Sama satu lagi lensa kamera yang lebih lengkap Sedangkan untuk Samsung A03 Lebih menawarkan chipset yang powerful Dan performa gaming yang lebih lancar Sama satu lagi yang gak boleh ketinggalan Resolusi kamera utama yang lebih besar Jadi intinya tinggal disesuaikan saja Dengan kebutuhan kamu buat apa Gak usah dibikin bingung dan galau Kaunsinya belilah sesuai dengan kebutuhan Tapi yang jelas dengan spesifikasi dan harga yang ditawarkan Kedua hap ini bukan dikhususkan Buat kamu yang anaknya multitasking abis Dan banyak nuntut ini itu Pokoknya lebih ke pemakaian yang kasual dan santai saja Yang penting komunikasi lancar Sosmed jalan terus Dan main game yang ringan-ringan saja Sama satu lagi bukan buat kamu yang hobi selfie Jepret sana sini Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Kalau misalnya diantara kamu ada yang menggunakan Samsung A03s Atau Samsung A03 Kalian bisa banget share pengalaman selama penggunaan Bagaimana di kolom komentar Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya